Meski segmen Scootermatic makin besar populasinya, namun penggemar motosport khususnya tipe full firing tetap ada hingga saat ini. Mesin yang bertenaga dengan desain sporty ala motor balap jadi daya tarik motor ini. Sejumlah pabrikan pun masih setia mengedirkan motor-motor di segmen spot firing, termasuk yang mengusung mesin berkubigasi 250cc. Belum lama ini pabrikan motor asal Cina yaitu Zhongshan meluncurkan sebuah produk barunya yang dinamai Taro GP1 250R. Dari bentuknya sudah ketahuan kalau motor ini bergender spot firing dan siap bertarung di kelas 250cc 2 silinder. Soal desainnya sendiri, Taro GP1 250R ini dipenuhi garis-garis bodi yang sporty dan juga agresif ala superbag. Mulai dari depan, profil headlampenya mengingatkan kita dengan Aprilia RS V4. Untuk bagian lampunya juga sudah dibekali full LED yang sudah terintegrasi di URL. Beralih ke bagian samping, model tanggi dan firingnya yang dipadu dengan rangka tralis, yang gak kalah keren dengan modelnya yang dibuat gambut dan aerodinamis. Tentunya hal ini memberi kesan kalau Taro GP1 250R ini adalah motor yang sangat kencang. Lanjut ke bagian buritan, model tail lightnya nampak atraktif dan futuristik dengan penggunaan lampu LED. Apalagi bagian jok belakangnya yang begitu tinggi, bikin kesan mogeluknya makin terpancar. Pindah ke bagian kaki-kakinya, untuk suspensi depan sudah menggunakan softbreaker upside down, dan belakangnya memakai monoshock. Pengereman depan mengaplikasikan double disc brake, dan sudah ada tambahan perangkat keselamatan yaitu ABS. Sedangkan untuk urusan jantung pacu, Taro GP1 250R ini menggendong mesin 249,5 cc. Meski mempunyai desain yang sangat dan juga agresif, rupanya power yang dimuntahkan dari motor Cina ini mentok di angka 16dk pada putaran 8500rpm. Dengan tosi 16,5nm yang diraih pada 6000rpm. Rupanya power segitu tidak jauh berbeda dengan motor spot firing 150cc seperti Honda CBR150R. Di mana CBR150R yang mampu memuntahkan tenaga 16,8dk meski dibekali mesin yang lebih kecil. Terlebih dari power mesinnya yang terkesan under power, soal fitur Taro GP1 250R ini sudah dibekali berbagai kelengkapan seperti spot firing 250cc lainnya. Seperti panel instrumen full TFT digital, setang model clip-on, kenal pot 2 lubang, sampai ke quicksifter. Sedangkan untuk harganya sendiri, Taro GP1 250R ini dibanderol mulai dari 15.980 yuan atau setara dengan 31 jutaan rupiah. Sayangnya belum ada kabar apakah motor ini akan masuk ke tanah air, kalau masuk ke Indonesia akan jadi lawan Honda CBR250RR dan Kawasaki Ninja 250Fi. Meski tenaga mesinnya hanya setara dengan spot 150cc, tapi dengan harga dan juga fitur, motor ini tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!